kalau sudah masuk musim hujan itu kan banyak, jadi saya ada yang jual waktu itu jadi keuntungannya itu disitu luar biasa itu bagusnya kita memanfaatkan hijauan dijadikan selasa teman-teman yang ngomong tidak bagus ini ya sebenarnya salah bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya yaitu mas somad di channel akmalfam 99 yaitu channelnya orang nasa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang ketanakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya nah video kali ini yaitu menjawab pertanyaan teman-teman yang mana pertanyaan ini sangat lama sekali yaitu cukup lama sekali pertanyaan terkait ini namun baru kali ini saya akan sempatkan membuatkan videonya teman-teman ya karena kebetulan dari kemarin-kemarin kita sibuk dan banyak kita kegiatan yaitu kegiatannya kita tanam singkong terus sebagian juga kita sambil traktor punya orang gitu teman-teman ya nah video kali ini pembahasannya ini yaitu tentang pertanyaan silase katanya mas somad pakai silase itu katanya tidak bagus apakah betul sedangkan saya ini sudah pakai silase katanya atau orang-orang katanya silase itu tidak bagus untuk pertumbuhan kambing katanya teman-teman ya arti dari silase itu sebenarnya hijauan yang kita awetkan kita awetkan dengan cara kedap udara atau yang biasa disebut anaerob teman-teman ya jadi hijauan seger itu kita coper atau kita cacah kita masukin ke dalam silau berupa drum atau enggak kita ini bikin kolam baru kita tutup rapat gitu atau enggak kita bikin masukin di plastik dan disedot udaranya nah itu yang disebut silase teman-teman ya nah silase itu sebenarnya banyak manfaatnya teman-teman ya kalau kita berbicara katanya tidak bagus nah mungkin ada kelebihan dan ada kekurangannya teman-teman ya kita bahas tentang kelebihannya dulu teman-teman ya kelebihannya dari silase ini jika kita memasukin musim kemarau contoh kayak kemarin saya betul-betul kewalahan teman-teman ya itu kandang saya kandang saya itu sampai tidak ada isinya bukan tidak ada isinya ya sampai sekarang tinggal kurang lebih 18 atau 19 ekor lah teman-teman ya biasanya saya jika tidak kesulitan pakan itu teman-teman ya biasanya sampai ini sampai kadang 40 ya kurang lebih segitulah biasanya teman-teman ya jika ada silase saya maka kambing saya itu enggak mungkin dikeluarin gitu enggak mungkin dijual lah intinya bahasa kasarnya ya karena saya kekurangan pakan pada waktu musim kemarin itu betul-betul susah teman-teman kadang kita pergi ngambil pakan itu dua kali loh berangkat pagi pulang nanti jam-jam 10 gitu pagi-pagi berangkat jam 10 pulang habis itu kadang nanti habis sholat asar kita yang ngambil pagi itu biasanya kita coper habis itu kita berangkat lagi itu susahnya teman-teman kenapa sampai saya itu inisiatif ingin menjual kambing kalau yang ditanam bukan yang enggak ada ada yang kita tanam contoh kayak disini ini kan kita tanam ini kita tanam perbaru ulang ya terus terang itu enggak cukup karena memang kebutuhan ini kan banyak ya sedangkan yang liar yang liar itu sudah ibaratnya enggak bisa teman-teman ya enggak bisa mencukupi karena enggak ada daun gitu loh itu yang saya manfaatin kadang batang singkong itu kita campur dengan hijauan itu kita coper dijadikan halus kalau waktu dua tahun yang lalu saya itu betul-betul merasakan jadi peternak itu yang sangat betul-betul enak kambing banyak pakan banyak begitu nanti musim hujan itu pakan habis teman-teman ya contoh kayak sekarang musim hujan jadi pakan itu sudah melimpah baru pakan saya itu habis pakan silasihnya itu kelebihannya pakan silasih teman-teman ya kalau peternak tidak memanfaatkan ke situ maka teman-teman peternak jika ternak kambingnya itu mencapai 10 katas lah bisa dikatakan itu kewalahan gitu orang kan pelihara sapi 2 ekor pilihara sapi yang ada yang 1 ekor ada pilihara kambing 3 ekor itu ngarit terus teman-teman ya ngarit sedangkan saya itu nyantai jadi ngopi merokok waktunya orang ngarit kita sambil ngerokok ngopi waktunya orang cari rumput kita memberikan makan kambing gitu itu dua tahun yang lalu nah dua tahun yang saya rasakan ini sudah masuk dua kemarau teman-teman ya dua kemarau itu betul-betul kesusahan karena apa karena yang perkiraan saya ini kemarau ini tidak akan panjang teman-teman ya jadi pikiran saya itu hijauan masih tetap melimpah pada kenyataannya osong teman-teman ya jadi betul-betul itu saya merasakan kemarin sampai kambing saya tinggal sedikit sampai ada yang induknya kita jual juga ada yang induknya kita potong juga gitu waktu itu enggak kita pertahankan karena memang harga kambing waktu musim kemarau biasanya itu kan murah teman-teman ya kalau sudah musim hujan seperti ini biasanya pakan ini kan melimpah jadi ambing ini sudah mulai mahal teman-teman ya kalau betul-betul kemarau itu kan murah betul jadi saya waktu kemarau itu tidak dilepas sementara sudah harganya murah dan juga pakan masih melimpah teman-teman ya kalau sudah masuk musim hujan itu kan banyak jadi saya ada yang jual gitu waktu itu jadi keuntungannya itu disitu luar biasa itu bagusnya kita memanfaatkan hijauan dijadikan silase teman-teman yang ngomong enggak bagus ini ya sebenarnya salah gitu terus yang kurang bagus ya mungkin pikirannya teman-teman peternak jika ada kambing menyusuin itu saya rasakan juga sih jika ada kambing menyusuin jika tidak ada tambahannya hanya ibaratnya hijauan silase silase yang sudah dikita awetkan itu biasanya kelemahannya air susu jika kambing menyusui teman-teman ya kelemahannya itu susu dia berkurang oleh karena itu teman-teman peternak pakan kita menggunakan silase boleh terus nanti kita ada tambahan untuk meningkatkan produksi susu kambing gitu loh memang betul teman-teman ya biasanya kalau pakai silase silase aja ibaratnya tidak ada tambahan pakan yang lain itu biasanya kelemahannya ini kelemahannya di air susu jika kambing menyusuin biasanya produksi susunya itu akan mengurang teman-teman gitu beda dengan yang hijauan segar nah terus ini juga ada kelebihannya teman-teman ya kelebihan lagi jika pakan hijauan silase ini yang sudah kita silase itu biasanya itu lebih minim risiko dalam arti tanda kutip kambing kembung nah itu lebih ringan teman-teman ya jadi belum ada sejarahnya saya ternak kambing atau teman-teman peternak yang lain khususnya yang di daerah saya ya yang menggunakan pakan silase kambingnya itu ibaratnya kembung atau keracunan belum ada gitu teman-teman ya tapi kalau pakannya segar keracunan atau misalnya kembung nah itu udah biasa gitu loh itu yang saya betul-betul menikmati teman-teman jadi hijauan yang sudah kita silase itu tidak ada efek jika kambing itu kembung ya makanya silase itu kalau bagi saya ya yaitu 50% itu bagus dan 50% itu kurang bagus kurang bagusnya yaitu jika ada kambing beranak produksi susu kurang tapi kalau kita ibaratnya menambahkan supaya air susunya itu lebih banyak lagi nah itu silase 100% bagi saya itu aman bukti teman-teman ya ini bukan kita pamer ya nah ini bukti bukan pertama kalinya teman-teman ya ini saya ini mendapatkan seperti ini sudah dua kali yang pertama sudah saya taruh di teman-teman dan ini yang kedua pertama pada waktu itu saya mendapatkan di peringkat keempat teman-teman ya tentang pakan silase gitu Alhamdulillah sekarang ada penambahan inilah contohnya kayak teramuan-ramuan gitu Alhamdulillah kita mendapatkan juara satu teman-teman ya ini adalah penghargaan teman-teman ya diagam penghargaan tentang pakan silase sebutannya yaitu silmi teman-teman ya dari dinas itu dia menyebutnya silmi pakan silmi pakan silmi itu adalah silase alami gitu maksudnya ini ini bukan kaleng-kaleng loh teman-teman ya ini anonya Pak Suyono insinyur Pak Suyono ini tanda tangannya ini ini ya jadi kalau ibarannya silase itu tidak bagus betul-betul tidak bagus teman-teman pertarna yang memberikan saran ke teman yang lain itu sehingga dia bisa bertanya sama saya nah itu salah salah besar memang ada kurang bagusnya ada juga bagusnya tapi kalau bagi saya itu lebih banyak bagusnya ini loh teman-teman ini ini penghargaan tentang pakan silase ini mungkin diperbuka teman-teman ya gitu bisa teman-teman screen shot habis itu nanti kita teman-teman peternak baca ya jadi peternak itu tidak usah bingung lagi jika ibarannya ingin membuat pakan silase teruslah membuat pakan silase teruslah berinovasi dan teruslah disitu bisa teman-teman peternak bisa meneliti apalagi teman-teman peternak ibarannya silase itu mau ditambahkan molases atau mau ditambahkan dedak atau bekatul nah itu bagus gitu loh untuk mencukupin karbohidratnya teman-teman ya kalau saya disini terkadang pakai yang alami kalau yang untuk ini dimasukin ke dinas peternakan atau dinas pertanian ini kita menggunakan yang silmi teman-teman yang alami betul-betul alami dan terus ini juga kita ikut ke tingkat provinsi ya tingkat provinsi tentang inovasi teman-teman mudah-mudahan disini kita juara juga tapi kita tidak mengharap sih sebenarnya juara ya karena terus terang teman-teman ya perbedaannya itu ada ada selisihnya cuman kita tidak menyebutkan ya juaranya katanya sekian habis itu yang turun ya sebenarnya di luar pembicaraannya teman-teman jadi kita tidak semangat untuk kesitu kita fokus kerja dan memang juga kita ini tidak bisa mengandalkan juga kita berusaha untuk tanam hijauan begini di saat musim seperti ini supaya kita punya hijauan melimpah jadi saran buat saya teman-teman peternak itu tanamlah hijauan sebanyak-banyaknya jika sudah pakan hijauan itu sudah melimpah maka teman-teman peternak bisa menggunakan metode yaitu fermentasi atau silase cuman kalau saya itu biasanya menggunakan pakan silase teman-teman itu saja intinya mungkin videonya sampai disini buat teman-teman yang suka dengan channel saya jangan lupa like komen dan subscribe channel dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan gambing dan perawatan semangat jadi peternak sukses peternak Indonesia